Intro Bersama dengan saya Magdalene Kawoco Saya ingin mengajarkan kepada saudara sedikit mengenai sebagian dari hukum firman Saudara, Tuhan itu tidak pernah bisa menyangkali janjinya dan firmanya sendiri Ada hukum-hukum yang ditetapkan di sana agar kita sebagai anak-anak Tuhan mengikutinya Saat seseorang membuat perjanjian, dia akan melihat perjanjian dari pihak yang lainnya Misalnya saudara kontrak rumah Saudara harus membaca perjanjiannya Ada hukum sewa-menyewa yang harus saudara patuhi Mungkin saudara tidak mengerti bahwa Pohon sebelah rumah saudara itu bukan punyaan saudara Bukan punyaan yang punya rumah Dan lapangan di depan saudara itu bukan lapangan saudara Bukan tempat parkir saudara Tetapi karena itu ada di sekitar saudara dan saudara tidak membacanya Saudara kasih semua mobil saudara di situ untuk saudara parkir Lalu pohon itu buahnya saudara ambil Padahal di perjanjian itu, itu bukan milik saudara karena itu tanah kapling tetangga sebelah Nah, kalau saudara tidak membacanya maka saudara akan melanggar Nah, sebaliknya saudara tidak mengerti bahwa ternyata kolam renang di belakang itu adalah milik saudara Dan pohon mangga di belakang juga milik saudara Ya, padahal ada pagarnya Tetapi itu masih pemilik dari rumah itu Jadi itu menjadi hak saudara Tapi karena saudara tidak membacanya Jadi saudara tidak menikmatinya Tidak tahu manfaatnya bahwa itu saudara bisa berenang di situ Bisa mengambil mangga di situ Nah, saudara akan kebobolan Semua hak-hak saudara ini Demikian juga dengan kita dengan Tuhan Tuhan memiliki set of rules untuk kita-kita sebagai anak-anaknya Kita menerima janji-janji karunia-karunia ilahi dan sebagainya Lalu ada juga bagian kita saat kita datang kepada dia Nah, kalau saudara tidak mengerti dan saudara tidak mempelajari Maka, misalnya saudara tidak mendapatkan berkat Saudara ngomel-ngomel Padahal ke gereja bareng-bareng Ke gereja begitu setia, begitu lama Dan saudara melayani bersama Kenapa dia diberkati, kenapa saudara enggak Kenapa dia bisa ganti mobil sampai beberapa kali Dan membelikan mobil anak-anaknya Tetapi saudara naik angkot terus gitu ya, misalnya Padahal kok dia kerjanya melejit Tentu ada perjanjian-perjanjian yang harus saudara pelajari Yang mungkin saudara miss Tidak semua mengalami hal yang seperti itu Dikarenakan tidak mengerti janji Seperti misalnya kasus seperti Abraham Abraham dan Ayub Abraham tidak punya anak Karena Tuhan punya rencana sendiri Ayub, dia walaupun orang benar Tetapi dia harus masuk ke dalam ujian Yang memang Tuhan sudah sad sendiri Dan Tuhan perkenankan itu terjadi Atas permintaan iblis Dan Tuhan sendiri yang membanggakan Ayub Di hadapan iblis Nah Tetapi di luar itu Ada banyak kejadian-kejadian umum Yang misalnya Sebagai pria dan wanita Jikalau seseorang mulai mengikat janji Di dalam pernikahan Kemudian mereka menikah Dan mereka melakukan hubungan suami istri Mereka seharusnya punya anak Dan itu tidak perlu diusahakan Tidak perlu didoakan Tidak perlu diadakan penelitian dan sebagainya Kalau lelaki dan perempuan memasuki pernikahan Sangat umum dan wajar sekali mereka punya anak Jikalau tidak punya anak Seharusnya saudara bertanya Ada apa ini? Ini di luar hukum umum Ya Nah Untuk itu Saudara harus menanyakan Kembali kepada Tuhan Apa yang terjadi? Saudara sudah melihat semua firman Tuhan Saudara sudah menyelidiki semua Apakah ada kutu keturunan Apakah ada kesalahan Atau tidak mengerti bagaimana caranya Tetapi saudara akan Terus mencari jawabannya Nah Misalnya Seperti Kasus orang-orang Yahudi Anak-anak muda Orang-orang Yahudi Mereka waktu dibuang Ke Babel Kenapa hanya empat yang menonjol? Kenapa yang lainnya Anak-anak buangan Anak-anak muda Kenapa mereka tidak menonjol? Nah Perlu diselidiki Apa yang membuat mereka semua Hidup Medioker Gitu ya Biasa-biasa aja Nah ternyata Jika lo Kita pelajari Ternyata Daniel Sadra Mesah Dan Abed Nigo Mereka Mengikuti Hukum Tuhan Hukum firman Sehingga akhirnya Walaupun mereka masuk Di dalam berbagai pencobaan Mereka Melejit Menjadi orang yang luar biasa Di pemerintahan Di dalam kehidupan mereka Tetapi mereka tentunya Harus diperhadapkan Dengan ujian-ujian Yang tidak mudah Nah Sekarang pertanyaannya Kepada Kita Kalau ada sesuatu Dalam kehidupan kita Yang tidak sesuai Dengan janji Tuhan Kenapa Saudara tidak menerima Janji Tuhan Kenapa Pekerjaan gagal Kenapa Pernikahan gagal Kenapa kehidupan gagal Kenapa pelayanan gagal Saudara Harus Kembali kepada firman Menyelidiki firman What's wrong with that Saya akan memberikan contoh Yang Sangat Jelas sekali Yaitu Antara Persembahan Kain Dan Habel Mari kita baca Di dalam Kejadian 4 Ayat 3 Sampai 5 Setelah beberapa Waktu lamanya Maka Kain Mempersembahkan Sebagian dari Hasil tanah itu Kepada Tuhan Sebagai korban Persembahan Habel juga Mempersembahkan Korban Persembahan Dari Anak sulung Kambing dombanya Yakni Lemak-lemaknya Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan korban Persembahannya Itu Tetapi Kain Dan korban Persembahannya Tidak Tidak Diindahkannya Lalu Hati kain Menjadi Sangat Panas Dan Mukanya Muram Seharusnya Jangan Nyalahin Habel Jangan Nyalahin Temen Jangan Nyalahin Tuhan Tetapi Coba Introspeksi Diri sendiri Kenapa Kok Persembahan Saya Tidak Diterima oleh Tuhan Kenapa Kok Hidup Saya Tidak Diberkati Kenapa Pelayanan Saya Kok Tidak Maju Itu Ditanya Kepada Diri Sendiri Jangan Marah Kepada Tuhan Jangan Marah Kepada Teman Saudara Atau Saudara Saudara Atau Pasangan Saudara 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 Yang 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 Harus Introspeksi Diri Sendiri Nah Mari Kita Baca Ayat Ayat Yang Akan Membukakan Kebenaran Ini Atau Rahasia Dibalik Penolakan Persembahan Kain Ini Di hadapan Tuhan Dalam Ibrani 11 Ayat 4 Disana Dikatakan Karena Iman Habel Telah Mempersembahkan Kepada Allah Korban Yang Lebih Baik Daripada Korban Kain Itu Dia Rahasianya Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Oh My Goodness Maha Kaya Maha Besar Maha Agung Kita Kalau Mempersembahkan Kepada Dia Jangan Persembahan Yang Ecek Ecek Kalau Kita Persembahan Persembahan Yang Gak Bunyi Di Hati Kita Gak Gak Gitu Ya Tuhan Juga Menerimanya Juga Gak Bunyi Atau Kalau Bunyi Kerinci Gitu Ya Itu Sedikit Memberi Yang Sisa Memberi Yang Gak Baik Memberi Yang Gak Berharga Memberi Yang Biasa Biasa Aja Juga Di Hati Tuhan Juga Sama Penerimanya Demikianlah Ternyata Kain Dia Mempersembahkan Persembahan Yang Tidak Excellent Hidang Bahasa Inggrisnya Indah Sekali Habel Ini Mempersembahkan The More Excellent Sacrifice More Excellent Sacrifice Persembahan Persembahan Lebih Jauh Lebih Baik More Excellent Nah Berarti Kain Memberikan Persembahan Yang Not The Best Not The Proper Sacrifice Ya Atau Poor Quality Atau Inverrier Offering Ternyata Persembahan Yang Demikian Itu Dipersembahkan Dengan Hati Yang Juga Kurang Penghargaan Di hadapan Tuhan Dengan Hati Yang Tidak Baik Dengan Sikap Hati Yang Tidak Benar Contohnya Kita akan Baca Di ayat-ayat Yang Lain Matius 23 Ayat 35 Supaya Kamu Menanggung Akibat Penumpahan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Mulai Dari Habel Orang Benar Itu Ya Habel Disebut Orang Benar Berarti Kain Orang Yang Tidak Benar Ayatnya 1 Yohanes 3 Ayat 12 Bukan Seperti Kain Yang Berasal Dari Si Jahat Yang Membunuh Adiknya Ini Ada Ayatnya Dalam Firma Tuhan Jadi Habel Disebut Orang Benar Kain Disebut Orang Jahat Dia Berasal Dari Si Jahat Berarti Dalam Kehidupannya Dia Sudah Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Benar Yang Jahat Yang Tidak Baik Itu Sebabnya Saat Dia Mempersembahkan Pun Persembahannya Juga Tidak Disertai Tidak Diikuti Tidak Ditumpangi Tidak Diberikan Dengan Wadah Hati Yang Baik Itu Sebabnya Hatinya Jahat Nah Ayat Berikutnya Yang Menyingkapkan Mengenai Kain Yudas 1 Ayat 11 Dan 12 Celakalah Mereka Karena Mereka Mengikuti Jalan Yang Ditempuh Kain Dan Karena Mereka Oleh Sebab Upah Mencepurkan Diri Kedalam Kesesatan Bileam Dan Mereka Binasa Karena Kedurhakaan Korah Mereka Inilah Noda Dalam Perjangan Kasihmu Dimana Mereka Tidak Malu Malu Melahap Dan Hanya Mementingkan Diri Sendiri Mereka Bagaikan Awan Yang Tidak Berair Yang Berlalu Ditiup Angin Mereka Bagaikan Pohon Pohon Yang Dalam Musim Gugur Tidak Menghasilkan Buah Pohon Pohon Yang Terbantun Dengan Akar Akarnya Yang Mati Sama Sekali Kalau Diteruskan Ke Ayat 13 Lebih Mengerikan Lagi Mereka Bagaikan Ombak Laut Yang Ganas Yang Membuihkan Keaiban Mereka Sendiri Mereka Bagaikan Bintang Bintang Yang Baginya Telah Tersedia Tempat Di Dunia Kekelaman Untuk Selama Lamanya Kain Ini Dimasukkan Kedalam Kategori Seperti Mereka Ini Pileam Dan Korah Wah Nah Mungkin Saudara Ada yang Mikir Kan Cuman Persembahan Kan Banyak Orang Gak Mikir Panjang Bukan Mengenai Persembahan Saat Kita Memberi Kepada Tuhan Tuhan Juga Melihat Isi Hati Kita Dan Rupanya Setiap Persembahan Dicatat Saudara Di Surga Jangan Lupa Habel Memberikan The More Excellent Sacrifice The More Excellent Sacrifice Persembahan Yang Lebih Baik Yang Jauh Lebih Baik Itu sebabnya Saudara Saat Saat Kita Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Rupanya Tuhan Mencatatnya Tuhan Melihatnya Bahkan Dimaleaki Disana Ada Kisah Mengenai Hatinya Tuhan Kita Bisa Lihat Hatinya Tuhan Tuhan Berkata Begini Kamu Itu Memberi Coba Kalau Memberi Kepada Bupati Kamu Apakah Kamu Akan Membawa Binatang Yang Cacat Yang Kakinya Buntung Yang Jelek Kan Gak Mungkin Kamu Akan Bawa Begitu Kepada Bupatimu Saja Yang Kelihatan Kamu Gak Mungkin Membawa Begitu Apalagi Kepada Tuhan Banyak Orang Tidak Mengerti Prinsip Memberi Mereka Memberi Seadanya Mereka Memberi Yang Sisa Sisa Mereka Memberi Yang Tidak Mereka Pake Mereka Memberi Yang Tidak Berguna Mereka Memberi Sedikit Untuk Mendapatkan Cari Untung Mereka Memanfaatkan Keadaan Orang Lain Yang Kaya Yang Ngajak Mereka Makan Traktir Mereka Mereka Bisa Ambil Sepuas Puasnya Mereka Dengan Gelojoh Mereka Cari Yang Enak Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Tetapi Mereka Tidak Mau Untuk Keluar Uang Diri Sendiri Itu Masalah Hati Kalau Hati Sudah Terbiasa Demikian Maka Dia Juga Akan Mempersembahkan Kepada Tuhan Pun Persembahan Yang Tidak Excellent Kita Belajar Hal ini Sedara Kenapa Seseorang Bisa Ditolak Persembahannya Di hadapan Tuhan Kenapa Hati Orang Itu Bisa Murah Melihat Orang Lain Dibergati Kenapa Dia Bisa Marah Sama Tuhan Dan Ngomong Yang Gak Baik Sama Tuhan Kita Belajar Dari Kehidupan Kain Dan Habel Dari Sini Kita Bisa Belajar Kesalahan Supaya Kita Tidak Mengulang Hal Ini Dan Kita Belajar Dari The More Excellent Sacrifice Yang Diberikan Oleh Habel Banyak Interpretasi Yang Mengatakan Oh Karena Kain Tidak Memberikan Korban Seperti Korban Yang Hidup Yaitu Dari Binatang Binatang Tuhan Tidak Menyatakan Hal Itu Sama Sekali Tuhan Hanya Berkata Bahwa Habel Mempersembahkan The More Excellent Sacrifice Ya Persembahan Yang Jauh Lebih Baik Seandainya Kain Mempersembahkan Dari Hasil Tanahnya Hasil Taninya Yang The More Excellent Yang Maha Kalau Dia Jual Yang Utama Yang Gede Gede Yang Bagus Itu Mungkin Diterima oleh Tuhan Juga Karena Tuhan Tidak Membedakan Mengenai Jenis Pemberiannya Tetapi Hati Ya Jadi Hati Kita Adalah Kunci Dan Hati Kita Saat Kita Belajar Dari Hari Ke Hari Kita Dengan Hati Yang Tulus Dengan Hati Yang Baik Memberikan Yang Terbaik Saat Tuhan Minta Dari Kita Tuhan Minta Yang Terbaik Selalu Yang Terbaik Maka Kita Akan Memberikan Persembahan Yang Terbaik Kepada Tuhan Saudara Persembahan Ini Tidak Setiap Minggu Saudara Kereja Memberikan Persembahan Harus Terbaik Gitu Enggak Begitu Tetapi Ada Saat Saat Dimana Tuhan Memberikan Ini Kan Di Kisahkan Saat Mereka Satu Kali Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Saat Mereka Panen Saat Mereka Memiliki Sesuatu Yang Harus Di Persembahkan Saat Ada Saat Saat Persembahan Tertentu Maka Mereka Memberikan Dan Mereka Itulah Persembahan Yang Dinilai Dan Kemudian Habel Memilih Untuk Memberikan Yang Terbaik Dari Hasil Ternak Ini Adalah Hukum Firman Hukum Tuhan Yang Tuhan Berikan Yang kita Harus Belajar Daripadanya Bagaimana Persembahan Kita Bisa Diterima Oleh Tuhan Bagaimana Kita Bisa Diberkati Hidup Kita Kita Harus Mempelajari Hukum Hukum Dalam Firman Ini Adalah Baru Salah Satu Contoh Untuk Saudara Hidup Menuruti Hukum Firman Dari Kingdom Community Center Headquarters Kasih Saya Doa Saya Untuk Saudara Saudara Semua Supaya Pengetahuan Saudara Akan Tuhan Lebih Diperdalam Lagi Lebih Mengenal Dia Untuk Memperoleh Semua Karunia Karunia Yang Dia Setiakan Bagi Saudara Untuk Melayani Generasi Saudara God Bless hetorfon Porto Lari Tengahuan Terima Tengahuan